Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat cemilan untuk peluang usaha ide usaha rumahan serta buat cemilan lebaran teman teman nah setelah saya membuat ini setiap tahun demi tahun lebaran saya tidak membeli cemilan lain teman teman sekarang kita membuat yang berbentuk bunga pangsit yaitu dengan menggunting semua sisi hingga menjadi 4 bagian seperti ini teman teman seperti ini nah seperti ini teman teman contohnya kita membuat yang model mawar teman teman langkah selanjutnya ya ini kita lem ini menggunakan hanya menggunakan tepung terigu sama air jangan terlalu encir jangan terlalu kental sedang sedang saja teman teman oke ini proses pengeliman pastikan tangan anda bersih nah kita lem seperti ini lalu kita ambil yang selanjutnya kita lem seperti ini kita tambah lagi kita lem lagi kita lem lagi seperti ini nah kita tempel lagi kita membutuhkan 3 bahan seperti ini teman teman lalu langkah selanjutnya kita taruh kita buat yang sebanyak mungkin terlebih dahulu selanjutnya kita goreng yang berbentuk mawar seperti ini teman teman nah lihat wah langsung teman teman langsung kelihatan seperti mawar bagus teman teman kalau minyaknya panas seperti ini enak langsung ngembang nah tinggal kalau sudah matang kita angkis saja ini teman teman sangat mudah sekali wah langsung teman teman langsung berbentuk bunga mawar teman teman baik jangan lupa like comment share dan subscribe teman teman agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video video edukasi seputar bisnis atau peluang usaha teman teman jika teman teman mempunyai bubuk rasa rasa bisa sesuai celera tambahkan sesuai celera bubuk keju atau bubuk jagung bakar bisa kita tinggal kocok disini saja teman teman kasih sedikit kocok lalu kita packing mungkin mungkin sekian video dari saya jangan lupa like comment share dan subscribe teman teman selamat menikmati selamat menikmati